Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Niapen berhasil membekuk komplotan pemasok dan pemakai narkoba jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku masing-masing berinisial LL, YBB, S, dan B, petugas berhasil mengamankan 4,4 gram narkotika jenis sabu. Barang haram tersebut didatangkan oleh seseorang dari Makassar pada awal bulan September lalu dengan modus dikemas di dalam amplop kemudian dikirim sebagai barang ATK menggunakan jasa pengiriman yang dialamatkan kepada tersangka LL. Untuk ini sabu, kalau yang ini barang bukti berupa kertas ini, amplop ini adalah barang yang dikirim dari Makassar dibuat seperti ini. Jadi diisi di dalam, amplopnya sengaja dilubangi, kemudian barangnya diisi di dalam, kemudian dipak di dalam satu karton. Jadi dia tergabung dengan barang-barang yang lain. Barang ini datang ke seru itu pada sekitar awal bulan September tahun 2020. Jadi kalau ini sudah diedarkan, makanya di sini kami pasang pasalnya dalam pasal 114, adalah penjualan narkotika jenis sabu. Para tersangka diduga telah mengedarkan sabu tersebut. Hal ini dikuatkan dengan ditemukannya uang tunai pecahan 100 ribu, sebanyak 30 lembar yang ikut dijadikan sebagai barang bukti bersama buku tabungan. Dari Serui, Anton Ginting melaporkan untuk Noken Live. Sampai jumpa di sini.